Bagaimana riwayatnya Anda pertama kali memilih Nepal untuk sebagai, oh iya, karena memang satu-satunya jalan ke, memang Nepal. Iya, kita bisa bandingkan bahwa semua, seluruh dunia sebetulnya sekarang perginya ke Nepal. Orang bisa ke Afrika, ke Kilimanjaro, atau bisa dekat-dekat. Anda pernah ke Kilimanjaro? Enggak, masih dalam rencana dan mungkin semester depan ke situ. Tapi Nepal itu ada culture dan ada persahabatan antar global citizen itu. Jadi semacam ethics, karena itu kan jadi kota dunia itu. Teknologi masuk di situ, itu di ketinggian 4 ribu sinyal masih ada, karena pakai solar, solar cell, kompornya juga kompor matahari. Jadi, tapi di situ ada kegiatan ritus yang serius, ada buddhist, ada vihara buddha. Ini ada bicara yang ini, peace camp atau? Enggak, di seluruh. Di seluruh. Di seluruh gunung di Nepal selalu ada kegiatan kebudayaan. Nah, kita enggak mungkin dapat kegiatan itu kalau kita naik ke Limanjaro yang sepanjang jalan, cuma ada pos aja kan, Bu. Jadi, Nepal uniknya, sepanjang jalan itu kampung, pemukiman sebetulnya tuh. Jadi, culture-nya hidup di situ. Misalnya di ada kota namanya Namce Basar, di ketinggian 3.800, itu ada kafe kopi yang enak sekali tuh di situ. Baristanya juga ngerti. Jadi, itu udah jadi festival dunia tuh. Orang naik ke Nepal tuh. Cuman udaranya yang memang ekstrim. suhunya. Anda pernah ngalamin itu, kesulitan oksigen? Pernah, pernah. Satu waktu saya ada satu gunung namanya Yalapik, itu tinggalnya 5.600 itu. Juga pernah alami itu. Jadi, oksigen mungkin kita hitung tinggal 40 persen. Jadi, mesti latihan pernafasan itu. Itu pentingnya latihan pernafasan. Orang naik ke Nepal, kalau kita orang Indonesia, karena tropis itu, kita, oksigen kita hirup lewat paru-paru. Orang naik ke Nepal, oksigennya disimpan di hemoglobinnya. Jadi, DNA-nya memang dari awal mampu untuk menyimpan oksigen dalam darat tuh. Itu bisa dilatih? Atau kalau kita tinggal di situ, kita juga seperti itu? Bisa, tapi kita tinggal di situ paling nggak 300 tahun dong. Baru terbentuk secara alami. Kalau nggak. Nah, oke. Anda tadi kan masuk ke, naik gunung ini kan, ada suasana spiritualnya, religiusnya. Ya, kalau saya lebih bergerak, kan juga banyak orang bicara banyak hal-hal yang sifatnya supranatural. Yes. Termasuk makhluk geti dan lain-lain. Gimana pendapat Anda? Pasti, orang selalu ingin membentuk semacam imajinasi metafisik. Sebetulnya metanatural gitu, kalau nggak mau disebut metafisik. Dan itu yang bikin hidup ini terkoordinasi. Jadi, sebetulnya metanatural itu partitur yang disediakan alam untuk menyusun ulang musik kehidupan yang berantakan gitu. Supaya kita bisa berkomunikasi. diri-irik, di-irinj ulangkan. Termasuk kita berdua sekarang. Ini juga karena hukum metanatural. Bisa ketemu antara. Meta abnormal. Tapi Anda sendiri pernah nggak mengalami hal-hal yang sifatnya supranatural waktu Anda sedang naik gunung. Apalagi kan kondisi oksigen berkurang kan bisa mengubah daya tangkap kita. Ya itu Pak Jaye baru jawab itu. Saya rasionalisir. Jadi kalau saya dapat sedikit halonisasi, saya tahu itu pertanda bahwa oksigen berkurang sebetulnya. Jadi Anda sadar kalau itu halusinasi. Nah banyak orang yang merasa itu ada sesuatu yang lewat segala macam. Nah itu bahayanya kalau kita kurang bisa merasionalisir. Lalu kita anggap itu sebagai kekuatan-kekuatan yang disebut gaib. Lalu kita menolak teknologi. Misalnya dia pingsan di situ. Orang pingsan itu kan mesti dibangunkan. Jadi nggak bisa segera didoakan gitu kan. Dodoainya. Justru dia makin dingin kan. Dia mesti langsung di dekap. Kalau bisa saling telanjang. Kalau ketinggian kekurangan oksigen itu dan dingin, kita mesti transfer panas kita. Dan kita mesti telanjang sama-sama tuh. Saling merangkul di situ. Anda pernah alami itu? Menolong orang pernah. Menolong? Iya. Karena orangnya panik. Jadi dia mesti ditempeleng. Sambil dimaki-maki. Supaya dia marah. Kalau dia marah kesadaran boleh lah gitu. Jadi jangan disayang-sayang. Mesti dihujat gitu. Tapi Anda nggak perlu telanjang. Ya separuh dada pada waktu itu mas itu. Oh tapi tetap. Ya sebab panas itu mesti dari kulit ke kulit. Nggak bisa sekedar dari. Baju udah nggak kuat. Mesti langsung dari kulit tuh. Jadi tubuh kita jadi baju buat dia tuh. Jadi disitu kita belajar juga menghargai sesuatu yang take for granted. Yaitu suhu temperatur badan kita ini. Ya kita bagi. Disitu menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Jadi itu yang disebut pelaksanaan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh tubuh manusia. Bukan keadilan sosial untuk sebagian tubuh kita tapi untuk seluruh tubuh kita. Boleh Pak. Tapi Anda kan tadi waktu kita ngomong-ngomong kan Anda juga cerita bahwa waktu Anda di basecamp di ketinggian berapa basecamp itu? Basecamp itu 5.400. Oke. Buang air pun ada caranya? Iya karena suhu terlalu dingin jadi air itu mesti dicampur minyak supaya ya tidak membeku kotoran kita juga nggak bisa. Di toilet misalnya itu dia nggak bisa turun kan. Tidak bisa, apa namanya, flashable. Tapi maaf, karena untuk kotoran keluar bisa ya. Bisa, bisa. Karena panas tubuh itu. Tapi begitu keluar itu sudah. Bisa tiba-tiba membeku bersama air yang disitu jadi nggak bisa. Jadi betul kalau di udara yang sangat dingin kita sebaiknya jangan menjilat apa itu, besi kalau tidak kita. Iya betul itu. Itu bahayanya. Karena itu mesti pakai lip balm. Kalau kita jilat basen dengan ludah sendiri juga dia beku. Kecuali. Jadi kalau kita berludah cuk itu. Bisa beku itu. Kecuali ciuman. Kalau ciuman itu transfer panas. Gencing? Sama. Gencing masih, suhu tubuh masih tetap kan. Tapi bisa nggak gencing tuh? Bisa. Kalau betul-betul suhunya minus 40 itu bisa dipatahin. Kalau lagi. Nah, saya nggak ada pegunungan lain yang dahsyat juga, Andes. Kenapa Anda memilih Himalaya, bukan Andes? Andes itu berat. Juga itu mesti ada semacam statusnya tuh pasti ekspedisi tuh kalau ke Andes itu. Dan saya bukan pendaki gunung puncak-puncak gunung saya. Kalau mau ke sana harus rame-rame gitu ya? Iya, ada panitianya, panitia khusus itu ekspedisi namanya. Jadi, persiapannya panjang, nggak bisa sekedar nyampe dari airport langsung. Kalau di Nepal bisa, dari airport langsung jalan pelan-pelan aja kan? Andes kan dia langsung sekali sentak dia harus jalan terus tuh. Sudah ada aturannya. Iya, dan itu nggak ada desa, Andes itu paling di 10 bagian pertama masih ketemu pemukiman. Kalau Nepal selalu ada pemukiman. Kecuali dari base camp ke Everest itu, itu udah tinggal es, tinggal salju aja tuh. Itu nikmatnya. Everest sendiri, bahasa Nepal ini apa? Bansai Nepal aslinya? Susu susu spellingnya tuh. Orang, jadi orang Nepal bilang itu sagsaga apa gitu, orang Tibet bilang lain lagi tuh. Iya, iya. Nah, untuk orang Nepal, apa sebetulnya fungsi gunung itu? Ada puncak yang lebih pendek dari Everest, tapi nggak boleh didaki karena dianggap itu adalah pemukiman Tuhan. Di situ. Jadi Everest saya kira juga awalnya begitu, tapi kemudian dicoba-coba. Jadi hilang, dimensi kesakeraan hilang. Tapi ada tempat lain yang memang setelah dibuktikan, memang nggak bisa didaki. Karena itu, tiga orang coba, dia nggak bisa nyampe, lalu disebut sebagai tempat bermukim yang mahat tinggi. Jadi itu gunung, tetap saya kira di dalam seluruh antropologi bangsa-bangsa gunung adalah pemukiman ilahi. Nah, Nepal itu lebih ke Buddha ya? Ya, berimbang. Buddha Hindu. Hindu-nya Anu masih juga di sana? Masih kuat. Di tengah kota bahkan masih ada pembakaran mayat, segala macam situ. Tapi ada tempel Buddha yang paling besar di Asia juga ada di Katmandu. Oh ya, kalau katmandu oke. Nah, pertanyaan saya lagi. Anda belum ke Kilimanjaro. Apa bedanya Kilimanjaro dengan Everest? Saya belum. Saya hanya baca itu. Everest itu, dia memberi kita semacam pengetahuan. Karena, bukan sekedar karena ekstrim, segala macam itu. Tapi ada hal yang setiap orang mengambil keunikannya. Misalnya, pertama kali saya ke Everest itu, ke Gunung Himalaya. Itu ada gunung dari ketinggian, ada daerah dari ketinggian 3.500 sampai 4.000 atau 4.200. Itu gunung ganja. Bukinya ganja. Ganja kan dipakai untuk ritual di situ. Tapi kemudian kita bisa coba bikin nasi goreng pakai ganja itu. Dan memang enak itu. Itu pernah nyoba? Nyoba dan nambah. Iya. Tapi masukkan Manung nggak boleh itu. Tapi di dalam cagar budaya itu, cagar alam Anapurna itu. Untuk di Anapurna? Iya. Kecuali bawa ke kota itu pasti ditangkap polisi. Jadi banyak orang yang merasa, kenapa ganja dilarang misalnya. Tapi kita mesti jelaskan. Kan nggak mungkin kita dapat kebon ganja misalnya di Kilimanjaro. Jadi selalu ada yang unik. Dan desa-desa itu kan di tebing semua kan. Nepal itu 80 atau 90 persen itu tebing. Jadi desanya cuma ada di tebing. Nggak ada dataran di situ. Susah. Karena itu mereka hidup dari para wisata sebetulnya. Jalan-jalannya. Jalan yang di pinggir jurang yang benar-benar orang lihat ya. Fobi. Nah, sebagai seorang pemikir, Wah ini emangnya berat saya agak serius. Burak-burak berat. Nah, apa yang... Kan Anda waktu mendaki itu lebih banyak memperpikir secara ragawi atau juga batini. Saya lebih cenderung berpikir secara ragawi. Sebetulnya. Karena batini itu dia baru kita peroleh setelah seluruh energi ragawi selesai. Baru kita rasakan kenikmatan batinnya. Contohnya. Kan kita bikin evaluasi kenapa misalnya di perjalanan itu ada teman yang kelelahan tapi tiba-tiba semangatnya pulih lagi itu. Karena setiap kali kita melangkah itu pertama kali kita ditahan oleh semacam keputusasaan itu. Tapi begitu kita dapat ya setelah 10 meter melangkah tiba-tiba ada jurang yang isinya itu adalah bunga segala macam warna itu dulu semangat lagi. Jadi enersi bisa tiba setiap saat. Dan itu yang bikin orang menganggap bahwa naik gunung itu sebetulnya semacam ujian paling sempurna dari hidup. Karena volatilitas antara capek, penat, jengkel dan tiba-tiba ada ada warna-warni yang lain tiba-tiba ada gletser yang mulai mencair lalu terlihat batu yang bening sekali di dasar sungai kan itu semacam supply energi tiba-tiba itu. Jadi kayak orang udah capek mikirin politik tiba-tiba dengar gurawan Pak Jaya hidup lagi itu. Begini tadi ya. Pinternya untuk membungkam saya. Sebab mulai pertanyaannya mulai susah. Tapi Anda benar itu mengalami. Jadi sebetulnya nilai estetikal batin niahnya tinggi sekali. Tinggi. Asal kita mampu menghayatinya kan. Kita sebetulnya kejar kepuasan batinnya itu dengan bikin kalkulasi-kalkulasi badannya. Padahal intinya kan kita mau dapat itu. Kalau enggak kan kita nonton film aja. Film Everest, film macam-macam. Tapi kita mau dapat sekaligus experience. Iya itu. Touch the real reality of Mount Everest. Dapat tanahnya itu atau saya pernah camping itu karena kehilangan waktu. Jadi mesti berhenti dan bikin tenda di kandang yak. Dan itu alasnya itu adalah kotoran yak yang udah kering. Jadi jenisnya ada alas enak juga sih. Yak itu. Iya, iya. Jadi Anda tidur di atas itu. Tanpa spray, tanpa apa. Tapi Anda tidur. Ya enggak bisa pakai spray. Udah tahan. Iya ya. Tanya-tanya. Tidur aja di situ. Bisa tidur. Bisa. Enggak ada insomnia di situ. Insomnia tapi berupaya buat dihilangkan supaya jangan terlalu lama cium bau bau yak. Jadi kita nyusuh konsentrasi buat hilangkan insomnia. Kalau enggak tersiksa oleh bau kotoran yak kan. Tapi mereka jadiin kotoran yak. Dan yaknya ada di situ juga? Ada itu yaknya sekitar situ. Jadi kita... Mereka enggak keberatan kalau tidur sama manusia. Ya kita tutup dulu sementara kandangnya kan. Seperti dia enggak masuk. Kandang yak. Tapi mereka jadiin bahan bakar kan. Kotoran yak itu. Kalau kering dibakar. Binatang apa lagi yang Anda temui dalam perjalanan Anda itu? Di samping yak. Burung banyak. Cuma itu. Saya cuma lihat ya binatang pohon juga. Pohonnya kan enggak. Kutanya kan enggak begitu rimbun di. Di Himalaya. Yak. Elang. Elang. Elang Himalaya. Nyamuk hampir enggak pernah saya dapat. Lalat? Lalat. Mungkin semua lalat lagi kumpul di Monas. Jadi enggak. 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 Serangga. Cerangga banyak serangga dan ya kulit kita kan kadang-kala pekat tapi kadang-kala ada yang memang menggigit tapi ludah kita cukup untuk halau racunnya. Ada cara-cara alami yang mengingat gitu. Oh enggak. Nah itu cukup. Ada lintah banyak lintah tuh. Lintah? Aqua kecil mungkin. Ya kan kita enggak sadar sih dari yang sangat kecil tiba-tiba udah segede jempol tuh lintahnya. Itu ambil darah banyak nih. Biasanya. Biasanya. Ya Pak Ruki Gurung saya memang saya sangat tertarik kepada apa yang Anda alami karena saya sendiri enggak mampu. Ya saya tahu itu yang saya enggak akan mampu lakukan. Tapi saya mengagumi betul-betul pendaki gunung itu bahkan ada semacam rasa iri juga. Tapi saya terima dengan ikhlas bahwa saya enggak akan mampu lakukannya. Lebih baik saya dengar cerita begini daripada saya sendiri harus tidur di kotoran yak. Daripada saya kan pendaki akal. Dan tiba di puncak selalu. Tanpa bantuan yak. Nah kemudian Anda setelah sampai ke itu apa tadi beskab itu turunnya bagaimana? Ya biasa turun-turun lebih antara gembira dan kesel karena mesti lewati jalan yang sama sebetulnya kan yang udah kita dapat. Tapi ada enggak perspektif yang beda. Waktu naik kan kita lihatnya ke sana. Waktu turun kan lihatnya ke sini. Itu ada enggak perbedaannya? Ada. Seolah-olah kita pulang bawa oleh-oleh apa yang kita lihat pada waktu naik itu. Dan biasanya dipercakapkan antara teman atau ada orang yang lagi mau naik. Dia tanya lalu kita jadi seolah-olah pinter menjelaskannya kan. Seperti sekarang saya tanya. Padahal sebelumnya kita juga bodoh. Ya tapi ini kan Anda saya kira juga menikmatikan ini. Saya tanya ini kan Anda. Ya menikmati. Tergambar ulang di situ. Minit detail dari prosesi jalan. Dan berupaya untuk memujuk Pak Jaya untuk nyampe di pos 1 paling lain. Masih bisa naik kuda gitu. Kalau naik kuda ya masih bisa. Kasian kudanya ada. Nah kapan Anda akan ke sana lagi? Mungkin 3-4 bulan lagi. Ya kalau udah kepanasan di Jakarta ya pindah ke Nebel. Kepanasan karena suhu koruptornya naik terus Pak. Suhu tubuh para koruptor naik terus kan? Anda dari mana? Oke. Anda kan bisa mengukur naiknya suhu iklim ya. Tapi Anda kok berani bilang bahwa suhu koruptor naik terus itu ukurannya apa? Kemarin Pak Jokowi kasih gerasi, kurangi hukuman, terus enggak keluarin perpuh. Itu kan kegembiraan para koruptor tuh. Jadi dia nari-nari, orang yang nari-nari tuh suhunya naik tuh. Dan Anda juga suhunya nari, jengkel Anda juga naik. Ya saya ingin turunin suhu mereka sebenarnya. Mereka keenakan itu. Tapi itu kan mereka kan yang sudah ketangkap. Padahal kan yang belum ketangkap kan lebih banyak lagi. Wah itu kayak fenomena gunung es itu. Tipingnya aja. Di icebergnya terlihat tapi di bawah. Kan misalnya soal ini repet dikit ya. Tapi tetap di dalam. Tidak apa-apa ini memang anunya nanti ke situ. Oh memang, ya saya juga nangkap itu kan. Memang wajahnya enggak tahan juga kalau enggak mengevaluasi keadaan real. Bukannya yang di atas gunung tuh. Misalnya soal nihiruk pikuk soal BUMN. Pak Eriks, Menteri, memberhentikan dirut Garuda. Lalu orang euforia. Ya tapi itu kan semacam gaya kecil yang terlihat di panggung gitu. Kalau kita mau bongkar misalnya ini, dirutnya menyelundup ya semua. Bahkan Pramogaranya juga menyelundup gitu. Tapi bukan itu poin saya. Kita waktu pemilu kemarin, berapa banyak BUMN yang menyelundupkan uang negara ke panggung-panggung politik sebetulnya kan. Itu lebih menyiksa akal sehat kita. Apa enggak boleh? Enggak bisa itu. Ada enggak anunya undang-undang yang melarang itu? Ada enggak? Tidak boleh itu kan perusahaan negara. Ini etika atau hukum kita? Etika udah dilanggar pertama, hukum juga dilanggar. Misalnya kan berapa banyak BUMN yang ulang taunya dalam satu tahun berkali-kali dibikin, hanya sebagai alasan untuk menyalurkan uang ke rakyat kan itu. Padahal itu buat kepentingan politik. Itu yang saya sebut tadi menyelundupkan uang negara ke dalam politik melalui pasang baliho misalnya. Seolah-olah selamat tapi memberi selamat. BUMN memberi selamat pada seorang tokoh yang kemudian jadi presiden misalnya. Itu kan enggak boleh. Uang negara itu bukan untuk memberi selamat politik, memberi upacara-upacara politik begitu kan. Itu yang mustinya kita persoalkan sebetulnya. Jadi seolah-olah bagian itu hilang karena ada Direktur Garuda yang dipecat. Itu cuma headline sesaat doang kan. Padahal di belakang itu tuh penyelagunaan kekuasaan. Macam-macam. Ada misalnya itu soal moral, soal political ethics. Nah karena itu saya kasih kritik kecil kemarin. Di hari anti korupsi, KPK bikin acara di KPK. Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai pernegara tidak datang ke situ. Beliau datang ke acara di sebuah SMA untuk sandiwara anti korupsi yang diperankan oleh beberapa menteri. Jadi menteri-menterinya pakai baju osis, terus ada di depan presiden. Dan seolah presiden ada guru yang, guru pembina. Lalu mereka saling sindir tentang korupsi BUMN itu kan. Tapi itu kan saling sindir di antara menteri kan. Padahal menurut saya seharusnya Pak Jokowi itu datang ke KPK. Bikin, apa namanya, sandiwar yang sama di situ. Sandiwar yang satu babak. Dan saya bayangkan Pak Jokowi pakai rompi orange dengan menteri-menteri itu. Supaya ada pesan pada publik bahwa bahkan presiden layak ditangkap KPK kalau dia bahas salah. Karena presiden tidak boleh ada di atas suku. Apalagi menteri-menteri. Karena itu sinyalnya kan lebih kuat. Bayangin presiden di KPK, saya pakai rompi ini. Sebagai tanda bahwa saya pun sangat mungkin untuk dibeguk oleh KPK. Sama seperti siapa dulu Perdana Menteri Cina. Soal siapkan 100 peti mati, sisakan satu untuk saya kalau saya korupsi. Jadi lebih etis dan lebih dalam maknanya itu bagi publik. Iya, lebih etis dan lebih dalam maknanya untuk Anda. Tapi apakah pesan seperti itu bisa diterangkap oleh masyarakat yang Anda punya istilah? Ya saya tahu itu berat karena rakyat akhirnya sudah antipati. Mau bikin apapun dia sudah tidak peduli sebetulnya. Tapi masih ada satu radical break lah. Jangan sekedar saling sindir terus merasa bahwa sudah bikin sesuatu. Pecat di garuda dianggap sudah memberantas korupsi. Itu kayak infotainment saja sebetulnya beritanya. Karena ada soal skandal dia jadi gede lalu publik anggap itu sebagai sesuatu yang otentik. Oke saya pro saja tapi itu semacam showcase saja. Belum cukup. Belum cukup pameran kecil-kecilan saja. Akhirnya betul juga apa yang seperti saya duga bahwa Anda sebenarnya mendagi gunung ini adalah semacam retanking. Oh it's nice. Retanking dan retinking. Tentang sesuatu yang Anda sudah ya sama seperti oksigennya sudah tipis kan. Anda kan kalau saya lihat sekarang Anda berada di lingkungan yang oksigen buat Anda sudah tipis sekali. Susah berapa sekarang Anda? Ini semacam bab terakhir dari sebuah kitab suci kesimpulannya. Apokalips. Apokalips. Iya. Saya kira iya itu. Iya. Kita semua ingin cari semacam outlet dari keadaan. Ada yang ingin tempuh di jalan raya. Ada yang ingin marah-marah di sosial media. Ada yang pergi lapor ke polisi. Tapi kemampuan kita untuk membatinkan persoalan. Saya memilih itu misalnya untuk keluar dari kepengapan. Iya. Tapi kita tidak boleh. Ya pengap. Ada pengap. Ini 90 persen pengapnya sudah hilang karena bicara dengan orang yang kelebihan oksigen. Ini thanks benar. Tidak. Begini Pak. Saya kira Anda ini adalah the most misunderstood person in this. What the label? Ya memang ada. Saya kan ya beruntung lah. Mengenal Anda itu saya nilai secara beruntung lah. Karena saya yang pertama kali bereaksi waktu Anda dapat tuduhan-tuduhan itu kan. Ya itu ingat kita ketemu di Shangri-La gitu kan. Nah Shangri-La kan juga ada bawa-bawa mon-and-a-fresh. Ya oh ya itu bawa-bawa mon-and-a-fresh. Di Tibet tapi itu Shangri-La. Saya lihat apa yang terhadap Anda. Itu misunderstood. Anda misinterpreted. Ya bahwa orang-orang itu menilai Anda sebagai orang yang jahat. Ya yang nilai itu ya. Padahal tujuan Anda sebetulnya mengajak kita. Seperti tadi. Saya sering tidak tahu mengenai jazz itu. Itu kan tidak tahu semua. Tapi begitu Anda benar. Benar juga ya. Anda kata Presiden melakukan itu. Itu luar biasa Pak. Banyak rompi. Ya itu seperti halnya. Itu Cien Ping ya. Yang mengandung peti mati itu Cien Ping. Yang manu peti mati. Dia bilang kalau perlu saya kalau korupsi. Itu luar. Seperti juga waktu Nelson Mandela. Mengotot bahwa pertandingan itu rugby. Harus disenggarakan di Afrika Selatan. Kan ditentang oleh mayoritas warga Afrika Selatan. Tapi dia bilang. Saya melakukan ini bukan untuk terpilih kembali. Tetapi untuk negara saya. Itu. Itu poinnya. Saya ingin agar supaya. Kalau saya kasih kritikan. Bukan untuk mengkhina seseorang. Dan lebih penting lagi. Orang yang tersinggung itu. Mestinya dia tersinggung. Kalau kritik saya membahayakan negara. Jadi dia mestinya berpikir membela negara. Bukan membela kekuasaan. Bukan membela Presiden misalnya. Jadi etika itu yang mungkin belum kita capai. Karena kita masih kekurangan oksigen demokrasi. Tapi saya kebetulan juga kenal Mas Jokowi. Saya yakin beliau tidak tersinggung. Saya yakin. Cuma saya tidak bisa jelaskan ini. Kepada orang-orang yang tidak kenal beliau. Dan apalagi kepada orang-orang yang merasa ingin melindungi Pak Jokowi. Nah, tapi menurut saya dengan begitu. Betulnya. Aleh-alih melindungi itu. Justru. Makin. Apakah. Makin menjurumuskan Pak Jokowi. Pada cerita yang kurang baik. Itu yang terbentuk kan. Jadi pendukungnya itu. Justru tidak memuliakan. Kesempatan untuk menghasilkan edukasi politik. Tapi sekedar ingin memperlihatkan. Buat dia pembelah. Pembelah buta itu. Pembelah pribadi. Bukan pembelah negara. Padahal. Saya yakin. Kalau waktu Anda katanya. Mungkin bahkan Pak Jokowi bilang. Oh iya ya. Ayo kita selanggarakan. Cuma akan ada pihak-pihak bilang. Jangan. Ya itu pasti pembisik itu kan. Bisa meng-create sesuatu. Itu melebihi dari faktanya kan. Itu yang terjadi sebetulnya. Dan. Bangsa ini. Sedang kekurangan. Saya sering sebut akal sehat. Tapi juga akal lucunya juga lagi kurang. Kurang. Atau hari ini ada. Kekurangan oksigen. Itu tadi. Oksigen. Bahaya buat otak. Bahaya buat bangsa. Nah. Ya itu. Oke. Oke Pak Jokowi. Enaknya bertemu di tempat yang kaya dengan oksigen akal. Hahaha. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih.